Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham. Yasona Halaoli pun mengapresiasi penampilan Putri Ariani yang berhasil mengguncang dunia lewat ajang pencarian bakat internasional Amerikas Got Talent. Putri Ariani berhasil tampil memukau lewat dua lagunya, Lon Linus dan Permata Indah Dunia. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasona Halaoli yang secara langsung memberikan memberikan piagam dan surat pendaftaran hak cipta atas kedua lagu Putri Ariani tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bukti legalitas hak cipta putri atas kedua lagunya. Surat pendaftaran ini penting karena merupakan bukti awal kepemilikan karya sehingga jika suatu saat terjadi perselisihan, jelas dari dokumen hukum bahwa kedua lagu tersebut adalah milik putri. Jelas Yasona dalam keterangannya dikutip dari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Halo sahabat Fimela, penampilan Putri Ariani yang memukau mendapatkan berbagai sorotan yang tak hanya datang dari dalam negeri. Sejumlah media asing memberikan reaksinya terhadap penampilan penyanyi berusia 17 tahun ini. Seperti apakah reaksinya? Yuk, check this out videonya. Billboard Dalam artikelnya yang berjudul Indonesian Teen with the Voice of an Angel, Queen's Golden Buzzer on AGT mengatakan bahwa putri adalah seorang remaja yang memiliki suara seperti malaikat. People Di artikelnya yaitu AGT Simon Cowell gives Golden Buzzer to 17-year-old blind singer, one of the best we've ever had. Berfokus dalam keteguhan putri terhadap harapannya yang ingin menjadi penyanyi meskipun memiliki kekurangan. NBC Juga memuji penampilan remaja asal Riau ini. Dalam artikel Why Simon Went On Stage Daring Angel, Putri Arianis Golden Buzzer Audition. NBC mengatakan bahwa putri memiliki suara yang sangat luar biasa sehingga Simon selaku juri sampai memintanya untuk penyanyikan lagu kedua.